Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa semua, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkualian kita di blog Balsafah Keperawatan dan Teori Keperawatan Khususnya untuk topik pengantar profesi keperawatan, masih bersama saya Ibu Santi Wardaningsih Pada perkulihan kali ini saya akan menyampaikan tentang perawat sebagai sebuah profesi kepada Anda semua supaya Anda tahu profesi apa yang akan Anda jalaninya nanti setelah lulus dari Program Studi Ilmu Keperawatan UMJ Perawat adalah suatu profesi yang merupakan bagian dari tim kesehatan dan harus bertanggung jawab kepada klien dan membantu klien sebagai individu, keluarga, maupun sebagai masyarakat baik dalam kondisi sehat atau sakit yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan kebetulan dasar klien dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal dengan metode pendekatan ilmiah yang sistematis guna mencapai pemecahan masalah pada klien Nah, apa profesi keperawatan itu? Perawat sebagai profesi itu didasarkan pada Kep Menkes RI nomor 647 dari garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 4 tahun 2000 dan diperbaharui oleh Kep Menkes RI nomor 1239, garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 11, garis miring 21 Pelayak Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan oleh ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat baik yang sehat maupun sakit Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan Nah, perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan jenjang profesionalisme keperawatan Mereka yang memiliki kemampuan dan kewengenangan untuk melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan keperawatan yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 Nah, saat ini pendidikan keperawatan di Indonesia dari jenjang D3 atau perawat vokasi dan kemudian dilanjutkan dengan jenjang S1 nurse bahkan sampai S3 seperti kita lihat di dalam struktur pendidikan tinggi keperawatan yang ada di slide berikut itu Nah, kemudian di dalam keperawatan kita, sasaran praktek kita disebut klien disebut klien dan kita dapat mengkategorikan klien itu menjadi tiga jenis yaitu tidak mampu kemudian tidak mau dan tidak tahu tidak mampu artinya tidak mampu untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya bagaimana dengan tidak mau? tidak mau yang bisa kita lakukan adalah untuk meningkatkan motivasi dan membangkitkan semangat sebagai terapi psikologis sedangkan untuk tidak tahu berupa pendidikan memberikan pendidikan atau health education tentang kesehatan atau keperawatan sebelum kita mempelajari tentang bagaimana profesi keperawatan itu kita harus jelas dulu tentang memahami tentang falsafah keperawatan apa itu falsafah keperawatan? falsafah keperawatan adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi perdoman untuk mencapai tujuan dan sebagai pandangan hidup falsafah ini akan membawa perdoman seseorang untuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya demikian juga dengan organisasi keperawatan kemudian falsafah itu akan menjadi ciri utama suatu komunitas dalam skala kecil maupun skala besar sedangkan lebih khusus lagi falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi perdoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik itu secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat hal tersebut tertanam dalam diri perawat dan menjadi perdoman perilaku di tempat kerja maupun dalam pergaulan sosial dan falsafah keperawatan ini menjadi baju dan melekat pada diri perawat sebagai roh yang mendiami setiap individu keperawatan kemudian perawat juga meyakini bahwa individu memiliki kebutuhan kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan bio, psiko, sosio, dan spiritual yang unik dan setiap manusia berbeda-beda keperawatan adalah membantu bagi umat manusia yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal tujuan asuhan keperawatan berharap bahwa klien akan mencapai derajat kesehatannya melalui usaha bersama di semua anggota tim kesehatan maupun klien serta keluarga dalam melakukan asuhan keperawatannya perawat menggunakan proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan klien yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi perawat bertanggung jawab dan bertanggung gugat dan memiliki kewenangan dalam melakukan asuhan keperawatan secara utuh berdasarkan standar asuhan keperawatan yang telah berlaku pendidikan keperawatan tersebut harus dilakukan terus menerus untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan staff dalam pelayanan kesehatan yang optimal ini adalah proses keperawatan yang terdiri dari 5 proses ini demikian saya sampaikan tentang materi kali ini terima kasih atas perhatiannya semoga Anda semakin bersemangat untuk menjadi perawat profesional Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Wr. Wb